selamat datang di channel Deka 8000 kembali bersama Surya disini ya, kawan-kawan udah liat kan tampilan depannya kayak apa bener, mobilnya adalah Wooling Air EV Air EV, electric vehicle ya nah jadi hari ini kita akan ya, first impression juga dan sekalian kita tes drive tipis-tipis ya, di arah belakang aja untuk mendapatkan first impressionnya kayak apa sih untuk Wooling Air EV Wooling Air EV ini ya, oke sebelum masuk ke video utamanya jangan lupa di subscribe dulu channel Deka 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau udah, mari kita ke circuit di belakang, let's go gas yup, inilah dah, seperti saya bilang tadi, Wooling Air EV ya, jadi adalah produk terbaru, electric vehicle dari Wooling kuncinya seperti ini, kuncinya seperti apa, ini dia kayak apa namanya nih, AirPod ya iya, kayak AirPod gitu modelnya ya tadi saya pikir kunci masih biasa, ternyata seperti ini oke, sekarang kita lihat impresi eksteriornya seperti apa, seperti biasa kita mulai dari depan dulu let's go nah, untuk tampilan dari depan si Wooling Air EV ini kalau menurut saya sih lucu banget ya jadi mobilnya itu small, kecil, compact dan ya, belum kebanyakan belum banyak kayak orang ini belum banyak orang punya kali ya oke, dari kaca depannya kelihatan lebar banget ya cuman kalau mobilnya ini kalau saya peluk, nyampe lah ya segitu, nggak begitu gede terus, disini ada bonnetnya walaupun nggak panjang ini bonnet nggak bisa dibuka ya bisa nggak nih? ah lah, bisa dibuka atau nggak nanti coba kita coba ya bisa nggak dibuka ini terus, disini ada kayak lampu iluminasi gitu ya nanti dia bisa nyala terus, untuk colokan chargingnya itu ada disini disini ada untuk kamera sensor depan oh, kamera sensor depan terus, lampunya ada disini ini semua sudah menggunakan LED ini juga di bawah sini ada lampu juga kayak lampu fog lamp gitu kali dibawahnya DRL gitu terus, depannya cuma ada bolong sirkulasi udara disini kayak ada pendinginnya deh tuh, di belakang gitu ya nah, ini dan ini ground clearance-nya menurut saya pendek ya cuman sejengkalan segini jadi, kalau kawan-kawan ngelewatin sesuatu yang agak bergelombang atau lubang hati-hati oke, sekarang kita lihat dari sisi sampingnya nah si Wuling RE-V ini adalah versi yang long range ya setahu saya cuman ada dua yang standar range sama long range ini di Bali tanpa wall charging itu di harga 304 jutaan pada saat video ini dibuat ya jadi, kalau nonton setahun lagi dua bulan lagi mungkin harganya akan beda kalau mau nambah wall charging nambah sekitar 19 jutaan begitu kata bapak yang punya ya terus kita lihat dulu dari sisi bannya bannya dia kecil banget ya dia menggunakan ukuran 145 per 70 ring 12 ring 12 mirip-mirip kayak ringnya Vespa gitu ya Vespa ya? Vespa 12 ya? eh Scoopy Scoopy ring 12 juga terus ini sebenarnya velgnya velg kaleng cuman dikasih doff kayak gini ini saya yakin doffnya ini tidak asal doff tapi supaya aliran sirkulasi dari udara itu bagus sehingga tidak menghambat si mobil ini dalam bermanufar sehingga bisa didapat radius jarak jelajah yang lebih jauh ya disini juga ada sambungan chrome-nya dari depan tadi terus dia naik sampai ke sini dan disini ketemu ada lampu scene-nya ya mobil ini juga warnanya two tone sudah kawan-kawan lihat di atas warna hitam di bawah warna putih tambah lucu sih cuman kalau boleh saya milih warna kalau putih saya agak kurang suka sukanya warnanya yang pink lebih imut nah terus di bagian sini ini ada kaca di bagian belakang tidak bisa dibuka nah ini bukanya itu ada disini cuman yang patut saya sayangkan kenapa tidak warnanya hitam sekalian ya jadi keren gitu kan seperti itu itu udah oh di bagian atasnya di bagian atas tidak ada antena sama sekali ya biasanya kan ada sakfin atau apa tonjolan itu ini tidak ada pure disini ada jalannya air disini nah kita ke bagian belakang kalau bagian belakang ini saya lihat mirip seperti melihat bagian depan tadi ya lihat aja lampu belakangnya mirip ya seperti tampilan desainnya di depan cuman di belakangnya warna merah ada mata kucing disini terus ada sensor di belakang disini kalau kawan-kawan nyari kenalpot udah pasti nggak ada kenalpot ya mobil EV terus disini cuma ada tulisan air EV kalau ke atas disini tarikan chrome ada lagi disini dan disini tulisan tulisan wuling disini ada sensor juga kamera juga ya oke terus kacanya juga imut banget kaca belakangnya ya nggak begitu gede defogger ada di atas dikit banget defoggernya biasanya defogger itu banyak ya cuman ini cuma ada 3 baris doang 3 baris dan lampu rem ketiga ada disini oke kalau dari sisi luar eksterior mungkin saya cuman bisa melihat seperti itu aja sebentar ya diketuk saja seperti ini sekarang kita coba lihat dari bagian dalamnya karena bagian dalamnya oke punya juga let's go nah kawan-kawan bisa lihat dari sisi door trim itu dulu ya ini rata-rata panelnya ini hard touch semua ya keras semua cuman di bagian sini itu soft touch terus kombinasi juga unik kan ada putih disini terus door trimnya warna hitam ininya putih dan ini abu-abu ya full color banget ini mungkin putih untuk ngejar sama kayak ini ya mungkin kalau warnanya pink ini akan beda juga kayak ya cuman ini putihnya ini keren jadi kalaupun kotor gampang bersihkannya enggak-enggak warna doff cuman ya hati-hati juga ya seperti itu cuman ada tombol ini central lock disini sama untuk bukaan pintu untuk tempat penyimpanan juga disini banyak banget ya banyak banget terserah mau ngisi apa bisa semua disini pintunya juga bukaannya luas banget ya salah satu tujuannya adalah agar bisa masuk ke bagian belakang sana karena di belakang enggak ada pintu ah seperti ini tinggal masuk coba ya saya coba ya saya masuk ya saya 175 tinggi 80 ntar kita coba eh gimana nih oh begini wow ternyata si headroomnya masih lumayan ya masih cukup banget segini jaraknya ya masih oke banget duduk di belakang juga masih oke untuk orang dewasa cuman cuman berasa kayak ngeliat ini jendelanya pesawat jendela pesawat jadi kayak gini kelihatannya kalau saya duduk samping tuh kayak jendela pesawat kan seperti itu ya jadi di belakang bukan hanya untuk anak-anak tapi orang dewasa pun bisa mantap 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 dan di belakang juga ada safety beltnya ya cuman ada dua safety belt udah cukup kok oke kita turun dulu wah sekarang kita coba yang di bagian depan ini bisa langsung masuk untuk tinggi setinggi saya nah enak headroom juga lega terus disini tampilannya kawan-kawan bisa lihat semua loh ini udah ready langsung ya padahal sebelum ini pin padalnya ya tampilannya semua MID-nya pake TFT semua ya jadi lebar panjang gitu dan semua full color ternyata ini kalau biasanya kan cuman ada sensor pintu kebuka kayak gini ini saya injek rimnya karena nyala nyala loh oh berarti oke dia nyala seperti itu terus kita aktifkan AC-nya AC on wah langsung on karena mobil ini kayaknya sudah ready ini udah tulisan ready jadi kita coba ya kita putar dulu personal link-nya silahkan di bawah ini untuk parkir ini untuk mundur ini untuk netra dan ini untuk drive-nya yaudah karena ini mobil listrik gak ada bunyi gak ada apa tanda cuman tulisan ready gitu doang jangan lupa elektrik parking brake-nya ya udah parking brake rilis udah bisa tinggal di gas yaudah wow kita kita memang gak bawa mobil ini keluar karena ini adalah milik konsumen dan odometer juga masih rendah banget gak enak nanti kalau mau yang lebih detail nanti saya akan khusus mereview untuk test drive-nya tapi nanti ya kita cuman di tempat kecil ini aja dulu nah enaknya lagi ternyata seperti kawan-kawan lihat nih kelihatan gak dia eh sebentar nih biasanya kalau kamera itu kan sensor cuman ini aja ini tuh kalau setir saya puter nih kelihatan dia ya keren-keren dan mobil ini banyak sekali ada bunyi-bunyian bunyi untuk sensornya ya ini ada beberapa lubang kita hantam coba itu bunyi safety belt ya bunyi ya karena ada tulisannya fasten the seat belt disini bukan untuk mencari tahu berapa kencang mobil ini atau apa ya cuman kita pengen merasakan impresi awal aja seperti apa sih mobil ini gitu ya si Wuling R.E.V ini terima kasih telah mencari Nah ini untuk di bagian dashboardnya Ini juga lengkap banget ya Tapi terbagi ada 2 bagian Yang disini untuk istilahnya untuk kanal untuk speedometer dan teman-temannya Yang disini untuk MID-nya Kalau yang sebelah kanan ini Ini ada untuk posisi persneleng Lalu ada untuk speedometer Disini ada untuk limit kayak ya 80 km per jam Lalu ada range-nya dengan baterai 52% Bisa menjangkau 156 km Lalu ada Odo 27 km ini Terus disini ada beberapa nih Untuk elektronik parking brake-nya nyala Terus safety belt-nya juga nyala Karena nggak dipakai ya Terus disini juga ada selalu ada keterangan Kalau nggak dipakai dia akan bunyi terus Fasten seatbelt Nah disebelah kiri disini ada penggunaan Ada standard Ada power-nya disini Terus disini juga ada untuk menjelaskan Kilowatt-nya dari kondisi baterai ya Voltase 117 volt Disini ampere-nya itu Arusnya 8 ampere Mungkin ini karena ini ya Karena kita pakai AC ya Kalau AC-nya saya matikan Sebentar AC-nya saya matikan Harusnya dia turun Nah jadi 1 ampere Kalau AC saya nyalakan Nah jadi naik dia Normal lah Ya Oke Ini untuk posisi Untuk persneleng juga ya Ini persneleng-nya juga Lucu banget ya Kawan-kawan bisa lihat persneleng-nya Ini kalau saya rubah Kesini Ini kan mirip kayak Mini Cooper nih Ya kan Eh kok Mini Cooper Kayak Range Rover Cuman bedanya kalau Range Rover itu Kalau mobilnya mati Dia membelesek Kalau nyala dia keluar Nah kalau Wooling ini Selalu muncul kayak gini Ya Ada posisi P Ini tinggal diputer aja kayak gini Tuh tinggal diputer Ya kan Terus Habis itu disini juga Ada beberapa kelengkapan Kalau tadi kawan-kawan bingung Mana tombol Power Window Nah Power Window ada disini Terus electronic parking brake-nya Ada disini Terus ini untuk A Ini A ini kayaknya Auto start itu ya Yang berapa detik Langsung nyala Itu kalau nggak salah nih Ya Itu Oke Kita coba cek Bagasinya ya Kayak apa ya Wow amazing Tidak ada bagasinya Bagasinya kecil banget cuy Ya memang sih karena mobilnya kecil ya Jadi cuman segini aja nih Ini pun udah habis Coba dilihatin sini pak Cuman ada untuk toolkit aja Sama segitiga Peralatan Charger Udah Itu doang Apa yang bisa masuk Sekolah anak aja paling ya Kawan-kawan Kalau yang masih ada penasaran Seperti apa Charger dari si Wooling ini Jadi dia cuman Kapal gini ya Ini nanti dicolok Di bagian mobilnya Colok kayak ngisi bensin gitu ya Dan ini Ke Rumah Wow Isinya cuman dua ya Biasanya kalau Udah tegangan Gede kayak gini Harusnya tiga harusnya Tapi nggak apa-apa Biar hemat Terus disini ada juga Ini plastik Apa isinya ya Kira-kira ya Wow Ternyata Cadangan cuy Entah konektor Kapan ya Tapi bentuknya Mirip kayak Si charger tadi Kauan-kauan ada yang tau gak apa ini Kalau ada yang tau Terus di kolom komentar dong Karena bagi saya ini Kayak mirip kayak cadangannya Gitu loh Ya Bisa dilipat nggak ya Oh bisa Coba kita lipat Kalau kita lipat Oh udah dua Satu dua tiga Nah Kalau gini baru deh Bisa lah Naruh barang agak banyak gitu ya Keren Bentar Saya balikin dulu Jangan dimatikan Satu dua Tadi saya sempat bingung Dimana untuk mencari lampu hazardnya ya Karena hazardnya biasanya ada di dashboard Karena hazardnya sembunyi Tau dimana Disini cuy Ini ternyata Disini letaknya Ditemanin sama Lampu cabin Lampu cabinnya pun putih susu ya Keren Dan Ada lampu Tidak ada Tapi paling gak udah dikasih cermin ya Ini Oh ada lampu juga Oke Sepiannya juga teradak imut banget ya Sejengkal gak nyampe Ya Oke Mungkin kawan-kawan bertanya Beli kalau saya mau ngecas handphone Dimana saya cas Ya tadi saya juga nyari gak nemu-nemu ya Pas sudah hampir selesai bikin video Baru saya temukan Letaknya disini Nih Sembunyi dia Tapi ini berupa outlet power charger ya Jadi harus bawa adapter sendiri Colok kesini Ya Jadi bukan USB charger Seperti itu Terus disini juga Saya nyari lacinya juga tadi Terakhir lacinya gak ada Lacinya cuma berupa Tali tipis seperti ini Penyimpanannya Ya Sama untuk naruh barang disini Laci layak ke mobil biasa Gak ada rek Yaudah Penasaran gimana cara membuka Apa namanya Depan charger di depan Saya dah tadi nyari gak nemu Terakhir begini caranya Caranya amazing banget ya Setelah cari sana sini Saat sini Ternyata caranya Tidak terpikirkan oleh semua orang Begini Gampang kan Ini colokannya dia Nah tinggal colok Udah selesai Udah deh Dicas Kauan-kauan didur Mobilnya dicas Jadi besok pagi Tinggal dipakai lagi Gampang kan Huling RIV ini juga Dilengkapi dengan Tilt Tilt steering Ini ada disini Tilt steeringnya Tapi dia belum dilengkapi Telescopic Ya cukup lah ya Hampir 2 jam Saya mencari tahu Bagaimana caranya Mencari Membuka si Kap mesin di depan ya Semua udah Saya coba buka Ternyata Gak mampu Ada si tombolnya Dibuka gitu Ternyata Nyari tombolnya itu Gak nemu Maksudnya Pengunci Terhadap caranya Gampang juga Tapi 2 jam ya Kayak gini Pembukaannya itu Ada disini Mana dia Ini Satu Dia baru membuka Kedua Dia baru melepaskan Merilis kuncinya Mobil kecil Tapi ya Tapi ya Nih Kita lihat Jadi Ya Ini semua perlengkapan Untuk mobilnya Ada disini ya Ini ada untuk Air weeper Apa nih Dot 4 ini Minyak rem ya Rem Mungkin seorang power steering Eh Endah ada Power steering Electric power steering Kayaknya nih Itu pendingin Itu ada disana Oke Sip Kecil banget ya Cuma sejengkal ya Ya Jadi saya rasa Demikian saja dulu Untuk video First impression Dari Wuling Air EV Dan juga Test drive Ya Kecil-kecilan lah ya Mini test drive Dari Wuling Air EV ini Ya Semoga Terhibur dan juga Mendapat sedikit Informasi Ya kalau banyak Syukur Kalau sedikit Sudahlah ya Informasi mengenai Wuling Air EV ini Jadi kawan-kawan Kalau pengen membeli ini Sudah ada punya bayangan Oh seperti ini isinya Oh seperti ini Impresinya ya Oh ya tadi saya lupa bilang Untuk impresi mobil Si Wuling Air EV ini adalah Stockbackernya Agak keras Tapi masih oke lah Untuk jalanan ini ya Karena Mobil ini adalah Mobil dalam kota Yang kemungkinan akan diisi Lebih dari satu orang Jadi agak keras Ya tapi masih nyaman Terus radius putarnya Enggak begitu Dalam gitu ya Jadi dia agak Agak-agak Jadi kalau mau ngambil Yang agak dalam Mungkin harus mengulang Berapa kali Kayak gitu Sisanya Semua Interiornya Cakep Ya semua Apa namanya Informasi Bisa dibaca dengan sempurna Karena dari TFT-nya itu Full color-nya itu ya Dan informasinya juga Enggak bertele-tele Jadi langsung Sob Langsung kayak gitu Langsung kelihatan Ya Oke Terima kasih Sudah menonton Dekal 8000 Nanti kita ketemu lagi Di video-video yang datang Terima kasih semua Have a next day Bye-bye Nih Lihat nih 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 Ya Kalau saya pencet Lihat apa yang terjadi Wow Keren kan Begitu cara matiin Si Wuling RV ini Tinggal pencet ini Mobil mati Si Jendela Langsung naik sendiri Keren gak Hati-hati ketukar Sama Air Airpod ya Subshow by G Boldt Heiser individually Bertrand G,'k Heiser